Bahwa menjalin silaturahim itu tanpa batas waktu Dan secara retrospektif, persamaan dan kedekatan Bapak Surya Paloh ini juga berawal Saat berjuang bersama dengan ayah anda Bapak Susilo Bambang Ibliono Ketua Majelis Tigi Partai Demokrat setahun 2004 yang lalu Dan tentu sebagai sahabat dan juga sebagai negarawan Beliau berdua ingin terus meyakinkan bahwa regenerasi terjadi dengan baik Dan tentunya semua bertanggung jawab untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik Oleh karena itu, kami tentu bersepakat dan semakin mengintensifkan komunikasi Baik secara bilateral antara Partai Nasden dan Partai Demokrat Namun juga dengan sahabat kami PKS Dan tentunya selalu membuka untuk terus berkomunikasi dan bersahabat dengan partai-partai politik lainnya Semangatnya adalah, mari kita lakukan perubahan dan perbaikan Change for a better Indonesia Perubahan untuk Indonesia yang semakin baik ke depan Change for a better future of Indonesia Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik Kami juga senantiasa mengapresiasi Ketika Nasden juga selalu mengelurakan semangat restorasi Yang sebenarnya memiliki empat elemen utama Mohon maaf kalau salah Pak Surya Paloh Kami membaca juga mengikuti bahwa Yang pertama, maknanya adalah Memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan Pak Surya Paloh dan teman-teman Nasden juga memiliki semangat yang sama dengan Partai Demokrat Untuk perubahan dan perbaikan ke depan Yang jelas, apa yang menjadi kekuatan dalam semangat ini adalah Bukan hanya sekedar mengubah sesuatu yang tidak diperlukan Bukan hanya sekedar berbeda Tetapi, kita juga tentu mengapresiasi Karena sejatinya Republik ini berdiri tegak Eksis sampai dengan hari ini dan insya Allah seterusnya sampai kapan itu Karena adanya apresiasi dan penghormatan Kepada para pemimpin, kepada para senior Dan pemerintahan sejak kemerdekaan Yang dibimbing oleh Presiden Soekarno Lalu Presiden Soeharto Presiden Habibi Presiden Abdurrahman Wahid Presiden Megawati Soekarno Putri Presiden Susilo Bama Indoyono Dan hingga kiri Presiden Joko Widodo Kalau ada yang baik, segala capaian tentu Semangatnya adalah kita mestarikan dan kita lanjutkan Tetapi, kita juga harus jujur sebagai bangsa Bukankah kita sendiri yang harus selalu tumbuh Dan memperbaiki dan menyempurnakan segala ikhpian kita Sebagai sebuah bangsa yang besar Oleh karena itu, sejumlah isu Terutama terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Keadilan dan tenagaan hukum Serta demokrasi dan kebebasan berpendapat Sejujurnya harus menjadi perhatian kita Seiring dengan upaya kita Terus meningkatkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih maju lagi Dan tadi secara khusus Kami membahas dan luar biasa Pak Segara Palong ini mengatakan Akan menjadi yang terdepan Dan kami akan menjadi yang terdepan Nasdaq maupun demokrat untuk menolak Isu yang saat ini juga terus meresahkan Yaitu wacana sistem pemilu proporsional tertutup Versus proporsional terbuka Sejatinya kita yang terus mengalami Perubahan-perubahan sepanjang zaman Telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka Adalah yang terbalik Yang relevan dan dibutuhkan Dalam demokrasi semajemuk dan dinamis Indonesia ini Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup Artinya kita setback Mundur sekian 12 tahun kebelakang Rugilah kita semua Karena hak rakyat dirampas Bukankah kita ingin memilih yang terbaik Dari para wakil rakyat maupun pemimpin kita di negeri ini Oleh karena itu jangan sampai Ada hak rakyat yang dirampas Sehingga rakyat dipaksa seperti membeli busing dalam taruh Kita tidak tahu siapa yang akan kita pilih Inilah sejatinya bagaimana kita ingin Mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka Dan yang lebih mengherankan adalah Ketika tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan Sudah semakin mendekat Menuju ke 14 Februari 2024 nanti Kok tiba-tiba masih saja Dibikin supaya Tidak tenang kita semua Untuk mempersiapkan diri menuju pemilu Justru sesuatu yang sangat fundamental Harusnya dipicarakan baik-baik Melibatkan semua Jangan ada paksaan-paksaan tertentu Yang bisa kita sesali sebagai rangsang Oleh karena itu kami sepakat bahwa Ini semua harus kita jaga Jangan sampai ada upaya-upaya Lirikan kita ke demokrasi Yang sentralistik Padahal kita ingin Partai-partai politik juga semakin modern Semakin maju dan juga egaliter Yang terakhir Saya juga ingin menyampaikan Bahwa kami juga ingin selalu meyakini Bahwa komunikasi yang terjadi Antara tiga parpol Saya ulangi lagi Nasdem PKS dan Demokrat Bisa semakin baik dan intensif Selalu ada kemajuan dan progresnya Saya juga sering ditanya Lui sejumlah jurubicara Termasuk juga Kepala Bakomsa Banyak teman-teman media yang bertanya Demokrat bagaimana Sudah jelas Bahwa sikap dan posisi politik Partai Demokrat yang kami sampaikan Pada tanggal 23 Januari 2023 yang lalu Itu resmi Dan tentu itu bukan hanya sekedar Test the water Bukan hanya sekedar uji coba saja Tetapi setelah melewati Sebuah proses konsultasi Komunikasi yang intensif Antara saya pribadi sebagai Ketua Umum Dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBI Dan tentunya Masukan dari berbagai Pihak internal kami Baik jajaran di tingkat pusat Daerah maupun di kabupaten kota Kami sepakat bahwa Untuk mengusung perubahan terbaikan Kita juga harus bisa Memberikan ruang kepada Saudara Anies Baswedan Untuk bisa menjadi Talon presiden Atau bakal talon presiden Yang juga di yakini bisa Membawa Pemrepresentasi Gerakan perubahan tadi Tentunya kita Terus berikut Justru Pertanyaan sesungguhnya adalah Apa yang dilakukan kami saat ini Pada tahapan Memfinalisasi Meyakinkan bahwa Ketiga partai politik Memang benar-benar Bisa Duduk bersama Dalam sebuah visi besar Dan tentunya Kita semakin intensif Berkomunikasi Membangun kemisi Dengan Saudara Anies Baswedan Karena sejatinya Kesepakatan Dan juga Kesamaan cara pandang tadi Tadi Pak Surya Malah mengingatkan Bukan hanya ukuran rasional Tetapi juga secara ekskosional Secara spiritual Dan itulah yang ingin kami Terus bangun Sehingga mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan ini Juga bisa menjawab Apa yang selama ini Ditanyakan oleh Para media Ataupun teman-teman Waktarang sekalian Yang jelas Kami ingin Kapal polisi ini Bisa berlayar Dan mudah-mudahan Bukan hanya karena berlayar Tapi juga bisa Memenangkan suara Hati Dan pikiran masyarakat kita Untuk perubahan Menurut saya Saya bahas Kemudian Yang dapat saya sampaikan Sekali lagi Bapak Surya Talo Kami mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Ibu Para pejabat Teras Nasdem Tadi kami sempat Makan siang Dan juga Sedikit Menghidup satu sama lain Di sini banyak Penyanyi profesional Baik dari Nasdem Maupun Demokrat Mudah-mudahan Suasana yang baik ini Hubungannya semakin Intensif ini Bisa Terus menjadi Modal yang penting Bagi kita Menuju Sukses bersama Menang bersama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Luarham utilitakan Tepuk Dewan P prenupusat Partai Demokrat Mas Ali Setelah seluruh Beberan Klas PPP Partai Demokrat Bukan saudara-saudara Rekata Waktawan, TES kalau saya hormati, masa air telah membuka pertemuan kepada siang dan sore kita, saudara-saudara semuanya. Dan juga sejauhnya semua hasil diskusi pembicaraan yang ada pada kunjungan persahabatan, kunjungan balasan, Tidak ada perbedaan apapun dari saat diskusinya yang cukup inginkan tadi, mempunyai kesepakatan, kesepahaman, pandangan yang sama. Semua yang dikasih oleh nyatai dari kedua institusi partai politik ini, untuk ingin memberikan konstitusi yang optimal bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara yang kita sendirikan. Proses perjalanan politik tentu dalam semua sistem negara dan negara, tidak semua bersepakat dalam kesepakatan. Ada perbedaan, ada beda pandangan, beda pikiran, yang melahirkan satu dan lainnya, tidak bersepakat. Tapi kami mempunyai optimisme dan keyakinan penuh. Semua ini dikasih oleh nyatai. Semua pihak. Berdasarnya kita menayangi negeri ini. Tahu itu itulah, tempat pada momen bergumungan pada sore hari ini. Kami berdua, ketemu BPP Parti Demokrat dan ketemu Parli Naskan, dan kedua di dalam institusi ini, ingin mengepil kepada seluruh selagur di masyarakat. Komponen dan elemen masyarakat ini. Baik mereka yang berada di dalam institusi formal, maupun di luar institusi formal. Untuk lebih menghemat energinya yang ada. Dengan semangat mempertahankan spirit persatuan dan kesatuan di antara kita. Bukan menghamburkan energi untuk saling memprovokasi. Dan membuang energi untuk saling memfitnah. Menjelekkan yang berdasarkan semangat. Inilah sebenarnya api yang kita harapkan. Tidak mudah memang kita untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Walaupun menandat-tujuan niat baik sekaligus. Ketika persepsi masih belum mencapai suatu kesamaan. Tapi inilah perjuangan kita bersama. Termasuk soal saudara bisa merasakan apa yang dikatakan oleh ketua-tua, partidemokal, masyarakat. Di dalam menghadapi situasional keadaan. Bagaimana hasil akhir keurusan Mahkamah Konstitusi. Tidak sistem profesional terbukakan dalam pemilu kita yang kita pertahankan atau berubah menjadi sistem profesional terbukakan. Sekali lagi, dari pembicaraan kami tadi, kami merasa sayang seribu kali saya. Modal besar untuk melanjutkan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah pada saat ini. Itu disebabkan tersebaran kondisi yang kondisi atau stabilitas yang kita menemukan. Ini modal bagi kita. Ini modal bagi pemerintahan Jokowi dan Mami-Mami. Tentu sebagai anggota koalisi pemerintahan, Nasbien berkomitmen dan berjaga sepenuh. Agar perjalanan daripada seluruh prestasi yang dicapai, tidak terusakkan oleh satu dan lain hal. Kami bersyukur juga bahwasannya sikap pemerintah jelas. Bersama dengan Dewa Perwakilan Rakyat, bersama dengan delapan praksi yang ada di dekat-dekat ini. Menyatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang, mendukung, mempertahankan sikap pemerintah terbuka. Nah ini berkata kami. Jadi di luar sesuatu yang barangkali, kemampuan akan sehat kami. Kalau memang terjadi yang sebaliknya. Dan kami bisa menatakan prediksi kami, mudah-mudahan kami salah. Mudah-mudahan Demokrat dan Nasdem salah. Ancaman pelaksanabilitas. Jangan sempat terjadi. Kami perlu menatakan ini. Kenapa? Niat-niat dan sayang pada negeri. Inilah hal yang perlu kami tarapkan pada saudara-saudara semuanya. Mengenai masalah koalisi diantara Demokrat, PKS, Nasdem, Mas Al-Hayus, dan Indonesia. Saya pikir tidak ada perbedaan setiapun. Pada teman-teman semuanya, kami inginkan terima kasih atas seluruh perhatian dan mengikuti terus-menerus proses daripada perjalanan ketiga institusi partik politik ini. Kami juga yakin dan percaya masih memiliki optimisme yang kokoh dan kuat. Bahwasannya perjalanan pemiru pada tahun 2004 ruang-ruang yang akan datang. Baik peer press maupun peer akan dalam suasana yang lebih bersahabat, tidak mencekam, tidak menimbulkan ekses dalam stabilitas. Tidak merusak persatuan dan semangat kebersamaan diantara kita. Pilihan boleh berbeda. Tapi cinta, sayang, komit kepada persatuan. tetaplah di atas semuanya. Ini yang harapan kami sama optimisnya kami, pemerintah kemungkinan akan menjadi sebuah wasit yang akan memberangkan fungsi peran pemerintahan untuk menjaga jalannya pemilu yang jujur dan berkadilan. Insya Allah. Tidak memberikan tempat ada siapapun yang mencoba untuk merusak suasana kebatinan semangat persatuan. Yang memberikan timurnya reaksionis pikiran-pikiran radikalisme yang merusak persatuan yang berkita. Yang mengorbankan persatuan lebih kepentingan kelompok semata-mata. Bagi kami itu selesai. terima kasih.